Kue ini berasal dari Belanda, memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan renyah sehingga banyak orang yang menyukainya. Lebaran menjadi sebuah momen yang membahagiakan bagi umat Islam yang ada di seluruh dunia, di mana kita bisa saling berkumpul dengan sanak saudara untuk merayakan hari yang fitri. Saat lebaran datang, kuliner menjadi salah satu hal yang selalu jadi perhatian. Beragam kue kering menghiasi meja untuk menyambut para tamu. Kue kering khas lebaran apa saja yang selalu hadir menamani keluarga Indonesia? Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Nastar, kue kering yang satu ini memang menjadi prima dona saat lebaran. Kue yang identik dengan isian selai nanas ini menjadi favorit banyak orang karena cita rasanya yang cukup unik yaitu manis namun terasa sedikit asam. Tetapi banyak juga inovasi isian kue nastar selain nanas, misalnya stroberi, coklat, dan lain sebagainya. Kastengel Kue kering lebaran favorit berikutnya yaitu kastengel. Kue dengan rasa keju banget ini memang selalu membuat ketagihan. Bagi pencinta keju, kue ini wajib ada di meja tamu saat lebaran. Putri Salju Kue kering yang memiliki bentuk khas bulan sabit dengan taburan gula halus dingin ini juga menjadi favorit keluarga Indonesia saat lebaran. Perpaduan antara legitnya kue dengan taburan gula halus dingin membuat kue ini serasa pecah begitu masuk ke dalam mulut kita. Sagu Keju Jenis kue kering lebaran yang sering jadi incaran banyak orang ialah kue sagu keju. Sesuai dengan namanya, adonan sagu keju terbuat dari tepung sagu dan keju. Sehingga kue kering satu ini memiliki tekstur yang berbeda dibandingkan kue lainnya atau langsung lumet di mulut. Kue Kacang Kue ini cocok untuk orang yang menyukai kue kering yang terlalu manis. Kue dengan cita rasa gurih berpadu dengan krispinya kacang yang berpadu dengan adonan kue sedikit manis ini memang memiliki rasa yang begitu lezat. Lidah Kucing Kue dengan bentuk panjang dan tipis seperti lidah kucing ini juga menjadi kue kering belebaran favorit banyak orang. Kue ini berasal dari Belanda memiliki cita rasa yang gurih. Manis dan renyah sehingga banyak orang yang menyukainya. Kue Semprit Bentuk dari kue semprit memang sangat cantik seperti bunga merekah. Sehingga kue ini kerap dicari orang saat lebaran tiba. Kue ini biasanya dihiasi dengan cokok chip ataupun selenanas di bagian tengah kue sehingga menambah kesan cantiknya. Kembang Goyang Kue yang berbentuk bunga dan bertekstur renyah ini selalu hadir di meja tamu saat lebaran. Kue kembang goyang semakin susah ditemukan. Biasanya para ibu membuatnya sendiri di rumah. Wah banyak sekali ya kue kering yang jadi favorit keluarga Indonesia saat lebaran. Bagaimana di rumah kalian nih? Sudah punya kue yang mana saja untuk lebaran ini? Komen di bawah ya! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.